assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat ampuh dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya kita kembali lagi di channel ampuh tutorial kali ini akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul dari pendaftar ketika ingin mendaftar P3K atau tes CPNS ya saya sudah rangkum ini berdasarkan beberapa sumber saya rangkum dan saya masukkan ke dalam website saya insulhin.com ada sembilan pertanyaan pertanyaan pertama sahabat semuanya ada yang bertanya bisakah kalau fresh graduate atau yang baru lulus kuliah tanpa pengalaman kerja sama sekali mendaftar jawabannya ini tidak bisa ya sahabat semua karena harus punya pengalaman kerja yang relevan dengan ijazahnya minimal dua tahun yang relevan dengan profesinya minimal dua tahun ya kalau belum bolehlah dicari-cari pembukaan CPNS ya kalau PPK itu belum bisa kemudian pertanyaan yang kedua saya adalah guru di bawah naungan kementerian agama yang sudah bertahun-tahun mengajar tapi kenapa saya tidak bisa memilih formasi P3K guru jawabannya sahabat semuanya silakan untuk pilihan formasi di formasi kementerian agama adalah PPK teknis jadi jangan nunggu muncul guru dulu ya semuanya PPK teknis tanpa terkecuali semuanya masuk ke dalam jenis PPK teknis jadi tidak perlu sedih dan merasa terabaikan bismillah dan semangat saja mendaftar ya nanti akan ada sesuai dengan jurusan S1 ketika sahabat sudah masuk di menu pemilihan ijazah nanti ada ya kemudian pertanyaan yang ketiga saya bekerja jadi guru di sekolah bukan naungan kementerian agama apakah bisa mendaftar jawabannya bisa dengan syarat punya pengalaman kerja yang relevan minimal dua tahun catatan sahabat semuanya ya jika sebelumnya tidak pernah daftar akun untuk PPK guru naungan kemendikbud karena pendaftaran PPK hanya boleh satu akun per jenis seleksi ini artinya kalau ada kawan-kawan atau sahabat semuanya mengajar di kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah membuat akun sudah mengikuti proses PPK guru di naungan kemendikbud itu berarti tidak bisa mendaftar PPK di kementerian agama kemudian sahabat semuanya saya dosen swasta bukan naungan kementerian agama apakah bisa mendaftar dan perlu upload portfolio dan NIDN jawabannya bisa selama sudah memenuhi kriteria pelamar umum yakni memiliki pengalaman kerja dengan minimal masa kerja yang sudah ditentukan selanjutnya tidak perlu upload surat keputusan yang sah portfolio namun perlu menunjukkan asli bukti NIDN silakan masukkan info pengalaman kerja anda sebagai dosen swasta bukan naungan kementerian agama di menu riwayat pada portal SSCASN untuk info lebih lanjut silakan pahami petunjuk tentang masa kerja dan syarat tambahan lainnya di SK Menpan RB nomor 970 tahun 2022 kemudian sahabat siapakah pejabat berwenang yang menandatangani surat pengalaman kerja oke ini jawabannya boleh direktur atau rektor boleh kepala misal kepala KUA atau ketua jurusan atau ketua prodi boleh kepala divisi manajer catatan hanya berlaku bagi jabatan fungsional lainnya jika pelamar adalah guru non ASN kemenag maka tidak perlu upload portfolio pengalaman kerja guru cukup upload kartu peserta ujian CASN 2021 jika anda guru XTHK2 naungan kemenag dan jika anda guru non ASN kemenag bukan XTHK2 maka wajib upload identitas PTK dari aplikasi simpatika atau portfolio yang sahabat cetak di akun PTK simpatika masing-masing kemudian apakah perlu mengirim berkas hard copy selama tidak ada pernyataan resmi dari kementerian agama untuk mengirim hard copy maka tidak perlu namun sebagai saran silahkan pantau secara berkala situs resmi atau media sosial kementerian agama baik pusat ataupun kanwil anda sebab bisa saja berbeda kebijakan di kanwil masing-masing jadi sahabat bila perlu silahkan follow akun media sosial kementerian agama pusat media sosial CASN kemenag dan media sosial ropeg kemenag itu yang selalu memberikan informasi juga media sosial di akun kanwil provinsinya masing-masing silahkan di follow ya kemudian saya pernah bekerja sebelum di instansi bukan kemenag namun pekerjaan saya relevan dengan informasi kemenag apakah bisa mendaftar jawabannya bisa apabila memenuhi kriteria pelamar umum yakni memiliki pengalaman kerja lihat di pdf pengumuman pppk kemenag silahkan masukkan informasi pengalaman kerja anda di menu riwayat pada portal SS CASN dan selebihnya upload dokumen yang dipersyaratkan khusus untuk pelamar umum pertanyaan berikutnya apakah surat lamaran diketik atau tulis tangan jawabannya tidak ada info resmi mengenai ini namun biasanya diinfokan langsung apabila surat-surat ditulis tangan seperti pppk tahun 2021 jika kasusnya tidak diinfokan seperti saat ini maka besar kemungkinan semua surat diketik dengan komputer untuk memastikan kebenarannya silahkan konfirmasi kembali ke panitia pejabat kemenag atau bisa DM ke akun media sosial kemenag ya sahabat semuanya saya bekerja sebagai penyuluh agama ya namun ijazah saya PGMI apakah saya bisa daftar jadi penyuluh agama jawabannya tidak bisa sahabat semuanya karena pastikan ijazah anda linear dengan jabatan yang dipilih jika jurusan anda adalah salah satu yang dibutuhkan maka anda bisa mendaftar pada jabatan yang anda inginkan silahkan lihat pdf pengumuman bagian kualifikasi pendidikan atau bisa dicek diari portal SSCSN pilih jenis pengadaan pilih ppk teknis intansi kementerian agama tingkat pendidikan silahkan dipilih pendidikannya sesuaikan dengan jurusan anda lalu klik cari ya sahabat semuanya demikiannya sahabat beberapa pertanyaan yang sering muncul kita akan bahas lebih lanjut kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa-apa yang ada dalam akun SSCSN agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi sekali lagi sahabat semuanya jika bingung silahkan tanyakan saja di akun media sosial kementerian agama atau akun media sosial IG CASN Kemenang yang bisa menjawab setiap saat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati